Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mencatat sampai dengan akhir Desember 2022 ada sekitar 65% RT di Kota Jambi yang saat ini telah memiliki predikat Kampung Bantar. Dalam realisasi program Kampung Bantar yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sampai dengan akhir Desember 2022 ini telah ada sekitar 65% RT di Kota Jambi yang saat ini telah memiliki predikat Kampung Bantar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi Noverinti Widewanti mengatakan bahwa dari 1.650 RT yang ada di Kota Jambi saat ini sekitar 1.100 RT telah memiliki predikat Kampung Bantar. Program Kampung Bantar ini sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dan tetap menjaga kebersihan dan juga keamanan kampung masing-masing. Untuk sebuah RT yang ada di Kota Jambi sampai dengan akhir tahun 2022 besaran yang sudah mendapatkan predikat Kampung Bantar sebanyak 65%. Tahu keberapa? Sekitar 1.100 nomor dari 1.650 RT.